oke ketemu lagi dengan saya selamat pagi, selamat siang, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan materi tentang seniman afandi dalam pembahasan ini kita akan mencoba mengenal seniman afandi mungkin tidak terlalu banyak yang akan kita bahas tetapi paling tidak kita akan mengenal seorang maestro yang berasal dari Indonesia yang bernama afandi oke kita lihat beberapa contoh karya dan kita lihat nanti beberapa aktivitas yang dilakukan oleh seniman afandi selamat mengikuti nah disini kita bisa melihat contoh foto afandi sang maestro dan biografinya yang pertama afandi lahir pada tahun 1907 di Cirebon, Jawa Barat kalau kita melihat di situs-situs di internet itu afandi lahir sekitar tahun itu di Cirebon, Jawa Barat pernah bersekolah di Holland Inland School jadi dia memang pernah belajar di sekolah-sekolah Belanda dan Mulo serta di AMS pada tahun 1933 dia menikah seorang gadis yang berasal dari Bogor yang bernama Mariati kalau kita lihat kita pernah mendengar seniman bernama Kartika Afandi Kartika Afandi itu adalah putri dari seniman afandi Kartika Afandi adalah seniman yang cukup terkenal juga yang mewarisi darah seniman ayahnya yaitu Afandi pada tahun 1907 Afandi mendapatkan hadiah perdamaian dari International Duck Hammers School menjadi agota akademi asasi manusia yang diangkat oleh Komite Busat Diplomatik Akademik Office Pakmundi di Castellosan Marzano, Florence, Italia berikutnya Afandi meninggal pada bulan Mei 1990 dia dimakamkan tidak jauh dari museum yang didirikan tersebut museum Afandi berada di Yogyakarta tepatnya berada di Jalan Solo oke kita lanjutkan melihat beberapa contoh karya Afandi sebelumnya mungkin ini saya akan sampaikan beberapa pameran yang pernah diikuti oleh Afandi tingkat dunia ini hanya beberapa saja dan masih banyak sekali pameran yang diikuti oleh Afandi salah satunya ada di Museum of Modern Art di Rio de Janeiro, Brazil ada di Honolulu Amerika Belanda dan Amsterdam di Jakarta pernah di Tokyo dan di Malaysia jadi banyak sekali pameran-pameran yang telah diikuti oleh seniman Afandi tersebut tingkat internasional berikutnya oke sebelum saya mulai menjelaskan lebih banyak lagi jika video ini bermanfaat silakan subscribe beli tanda lonceng dan jangan lupa beli tanda like serta share oke kita lihat satu persatu contoh karyanya karya Afandi itu salah satunya ini ini judulnya adalah Kebun Cengkeh tahun 1981 kalau kita bisa memahami atau melihat kebun cengkeh tersebut mungkin ini adalah salah satu potret kehidupan masyarakat Indonesia di mana masyarakat Indonesia sebagian besar adalah seorang petani cengkeh jadi Afandi mungkin ingin mengabadikan kegiatan orang Indonesia sebagai petani cengkeh dengan cara melukis seperti ini oke mungkin kalian akan bertanya-tanya mana kebun cengkeh dan kenapa kok lukisannya seperti ini nanti akan saya jelaskan kenapa kok kebun cengkeh dilukiskan dengan pola-pola seperti ini seperti yang kita pernah ketahui bahwa Afandi mempunyai aliran lukis ekspresionisme jadi karya seperti ini bukan abstrak tapi ekspresionisme kita bisa melihat masih ada pola-pola tanaman-tanaman cengkeh disini kemudian ada pola-pola yang memperlihatkan figur-figur tokoh manusia mungkin disini adalah petani cengkehnya seperti itu oke kita lihat contoh yang lain ayam tarung karya Afandi tahun 1979 medianya oil on canvas apakah bisa dicermati contoh-contoh karya tadi banyak aliran ekspresionisme disini garis-garisnya ekspresif ya apakah bisa melihat ada ayam disini ya masih bisa terlihat ya ayam berwarna kuning dan ayam yang berwarna hitam sedikit ada bulu-bulu merah disini masih tampak terlihat ayam yang sedang bertarung ini kepalanya kepalanya ada apa ini mulut ayam seperti ini nah kalau masih bisa terlihat bentuk-bentuk prof bentuk-bentuk obyek disini berarti ini masih belum abstrak begitu oke kita lihat lagi contoh yang lain badai pasti berlalu karya Afandi medianya oil on canvas dibuat pada tahun 1971 contoh karyanya seperti ini mungkin ini memperlihatkan sebuah kapal yang terkena badai kalau kita mungkin mencermati perlahan-lahan karya ini mungkin ini memperlihatkan tentang suasana kehidupan manusia yang terkena masalah seperti terkena badai dan masalah itu kemungkinan akan selesai seperti badai yang pasti akan berlalu pada saatnya jadi ini sebuah potret kehidupan manusia juga yang memperlihatkan tentang sebuah problem untuk beberapa masalah yang sebenarnya lambat long pasti akan selesai kita simak lagi karya berikutnya disini aja siskat sunflower disini kalau kita hitung ada berapa bunga matahari 1, 2, 3, 4, 5 kemungkinan ada 5 bunga matahari kalau kita mencermati disini mungkin ada 5 atau lebih bunga matahari yang jelas terlihat ada obyek bunga matahari yang dilukiskan secara ekspresionisme disitu dibuat dengan oil on canvas juga pada tahun 1981 jadi memang sebagian besar karya Avandi menggunakan media cat minyak di atas canvas kita lihat lagi nah ini adalah contoh karya yang terkenal juga dari seniman Avandi berjudul barong dan leak medianya oil on canvas tahun 1980 dimana kalau kita mengetahui sejarah atau cerita dari barong dan leak itu menurut masyarakat Bali itu adalah sebuah kebaikan melawan kejahatan di mana barong itu melambangkan unsur kebaikan dan leak melambangkan unsur kejahatan ini diperlihatkan oleh seniman Avandi dalam sebuah karya beraliran ekspresionisme dengan contoh wujud seperti yang kita lihat pada layar seperti ini kita lihat contoh lagi yang berikutnya nah ini adalah burung jatayu karya Avandi oil con canvas tahun 1971 burung jatayu adalah sebuah figur burung imajiner burung imajinasi pada cerita cerita legenda Ramayana Ramayana itu adalah sebuah cerita berasal dari India yang disitu ada tokoh yang bernama burung jatayu burung jatayu itu adalah burung yang rela mengorbankan dirinya untuk menolong seorang putri bernama Dewi Sinta yang diculik oleh seorang raja yang jahat yang bernama Rahwana burung jatayu disini dilambangkan sebagai sesuatu kebaikan tanpa pamrih dan tanpa tanpa label apapun burung jatayu adalah burung yang tidak mengenal Dewi Sinta tetapi ketika ada seseorang yang meminta pertolongan itu diberi pertolongan meskipun dengan memberikan nyawanya dia rela memberikan pertolongan terhadap orang lain yang sedang butuhkan nah sedangkan dirinya sendiri harus bertempur nah jadi kalau kita bisa lihat disini Afandi ingin memperlihatkan sosok kebaikan yang ada pada diri seseorang dalam kali ini kita lihat dalam figur burung jatayu untuk memperlihatkan tentang kebaikan itu masih ada seperti itu oke kita bahas aliran lukisan Afandi itu jadi kalau kita lihat tadi aliran lukisannya itu menggunakan aliran ekspresionisme nah kita buka lagi contohnya tadi sudah kita melihat ini judulnya ayam tarung ya alirannya ekspresionisme dimana aliran ekspresionisme adalah aliran lukisan yang mengutamakan curahan batin secara bebas dalam menggali objek yang timbul dari dunia batin imajinasi dan perasaan jadi aliran ekspresionisme itu memang muncul dari perasaan si senimannya muncul dari imajinasi senimannya yang diluapkan secara bebas menggunakan media lukis menggunakan media seni apapun secara secara natural secara bebas sesuai dengan ekspresi senimannya nah meskipun ekspresionisme itu diekspresikan secara bebas oleh senimannya tetapi objek-objek yang ada di dalam karya tersebut masih terlihat kalau sudah tidak terlihat sama sekali itu bernama aliran abstrak tetapi kalau ekspresionisme itu masih memperlihatkan objek-objeknya nah kalau kita cermati kita masih bisa melihat objek-objek disini ini ada objek burung ayam ini ada objek ayam dengan bulu-bulu berwarna putih atau kuning keemasan dan disini ada juga ayam yang berwarna hitam hitam dan ada sedikit bulu-bulu yang berwarna merah seperti itu mungkin pemilihan warna oleh afandi itu juga dibuat berbeda dibuat kontras yang satu berwarna terang dan yang satu berwarna gelap nah kalau kita mempelajari tentang prinsip seni rupa sesuatu yang kontras itu memang justru membuat karya tersebut menjadi lebih estetis jadi afandi memang sangat peka dalam mengolah prinsip-prinsip seni meskipun dia menggunakan aliran ekspresionisme dia sangat memperhatikan aturan-aturan seni sehingga karyanya menjadi sangat estetis kenapa kok afandi pada zaman itu sangat terkenal dan sangat membantu indonesia atau membuat seniman indonesia menjadi terkenal karena afandi memang membuat sebuah terobosan baru dalam aliran lukis yaitu aliran ekspresionisme dimana pada saat itu aliran yang muncul itu masih sebatas realisme dan romantisme sehingga terobosan baru menggunakan aliran ekspresionisme adalah menjadi sesuatu yang baru menjadi sesuatu yang baru sehingga dia menjadi pionir atau tonggak penggerak kebebasan dalam berekspresi di dunia seni rupa di Indonesia pada saat itu oke terima kasih jika video saya ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like subscribe dan lonceng atau kalian boleh meng-share dan berikan komentar pada bagian komentar mungkin sampai disini yang bisa saya sampaikan semoga video saya ini bermanfaat wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati terima kasih